Terima kasih atas kedatangan teman-teman di kelas Sosio IF, Sosio Informatik dan Keprofesian di pekan keempat. Di pekan keempat ini kita akan membahas CLO baru, yaitu terkait Sosio Informatik. Untuk CLO ini, dosen yang akan memberi pemaparan itu adalah Bu Dade, Bu Dade Nurjana. Di CLO ini akan ada dua pertemuan, di pekan ini dan juga di pekan depan. Kemudian untuk CLO Big Data kemarin, untuk tugas baru akan dibuka paling lambat hari Senin depan, jadi nanti bisa ditunggu pengumumannya di grup Telegramnya. Dan untuk presensi awal hari ini, dibuka pukul 13.35 sampai 13.50. Jadi silahkan screenshot dan siapkan untuk di-upload di ALAMS. Untuk Bu Dade, apakah sudah siap, Bu? Iya, bisa, sudah. Silahkan kita akan mulai pemaparan yang diberikan oleh Bu Dade. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu Gia. Saya share screen. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sejumat siang ya. Lagi puasa juga begitu ya. Nggak apa-apa kita, ini aja kita diskusi begitu ya tentang materi ini. Sebenarnya materi ini bukan materi baru. Nah, kita sudah mungkin, apalagi untuk yang sudah tugas akhir ya. Mungkin topiknya justru sudah ada di area ini. Tapi kita akan lihat cekupan dari sosioinformatik. Jadi, sekarang ini bidang ini sudah tidak betul-betul strictly terpisah begitu ya. Jadi, ada bidang-bidang multidisiplin. Nah, diantaranya ini apa yang dikenal dengan, dengan sebentar saya, yang dikenal dengan sosial computing atau sosioinformatik. Jadi, sama sosial computing atau sosioinformatik. Nah, kalau nanti misalnya kalian coba cari definisinya, definisinya itu banyak versinya begitu ya. Banyak versinya. Ini yang saya ambil salah satunya ya. Jadi, dari sosial computing, ini Rob Kling ini, ini sering disebut Bapak Sosial Computing. Nah, dari areanya sendiri jelas ya. Ada informatik jelas. Ada cakupannya ya. Kalau misalnya nanti mau lihat cakupan informatika itu atau komputer sains itu apa ya, bisa lihat misalnya di ontologi tentang komputer sains. Itu jelas topik-topik apa yang ada di sana. Terus, ada juga bidang sosial. Ada bidang sosial. Nah, dari kombinasi dua bidang itu, ada sosioinformatik atau sosial computing. Jadi, sosial computing itu sama dengan sosial informatik. Jadi, bukan komputasi sosial ya, tapi sosial informatik. Nah, jadi, ini tentang keilmuan ya, tentang studi atau research gitu ya. Ini yang menguji aspek sosial dari komputerisasi. Termasuk di dalamnya itu adalah peran dari teknologi computing pada perubahan sosial. Begitu ya. Kemudian juga, bagaimana perubahan sosial atau fenomena sosial itu bisa mempengaruhi perkembangan teknologi. Jadi, ada dua aspek di sini. Ada aspek teknologi, karena kita bicara sosioinformatik, maka teknologi ini adalah teknologi computing. Kemudian ada aspek sosial. Jadi, untuk setiap riset, studi, atau aplikasi yang ada di area sini, ini harus mencakup dua aspek. Bukan hanya aspek computing, tapi juga aspek sosial. Jadi, kalau kita membuat sebuah aplikasi, kalau informatika, kita bisa berhenti ketika misalnya sampai mengukur akurasi. Sampai keluar misalnya errornya berapa atau performansinya bagaimana. Itu sudah. Itu berarti kita, yang kita pedulikan hanya aspek teknologinya saja. Tapi kalau misalnya kita punya studi di bidang sosioinformatik, yang kita ukur itu bukan hanya akurasi, tapi lebih jauhnya itu bagaimana hasil dari aplikasi itu memberikan impact, baik positif maupun negatif kepada masyarakat. Atau kebalikannya, bagaimana peran masyarakat, peran orang. Nah, ini semoga dari sini jelas definisinya. Ini salah satu yang saya ambil. Jadi, kalau mau dilihat lebih jauh lagi, itu ada beberapa hal. Pertama, peran dari, ini saya masih menuliskan, information technology sesuai dari sumbernya, tapi sebenarnya lebih tepatnya computing teknologi. Teknologi computing pada perubahan sosial, kemudian penggunaan teknologi computing pada konteks sosial, kemudian bagaimana sosial praktis, jadi kebiasaan-kebiasaan atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, itu mempengaruhi perkembangan teknologi. Jadi, ada timbal balik antara sosial, antara society, masyarakat dengan teknologi. Nah, ini bukan bidang baru sebenarnya. Kalau kita mau lihat sejarahnya begitu. Zaman dulu, ada yang namanya bidangnya itu, bidangnya komputer dan masyarakat. Nah, dulu masih belum, bidangnya itu belum disebut dengan social computing atau socio informatik. Tapi itu cekat bakal, kalau kita di Indonesia, itu adalah cekat bakal untuk socio informatik. Nah, bedanya apa? Studi atau riset yang ada dalam bidang social computing atau socio informatik dengan bidang informatik. Yang khas dari social computing ini atau socio informatik, studinya atau aplikasi yang dihasilkannya itu, itu socially driven, bukan technology driven. Jadi, berangkatnya dari masalah yang ada di masyarakat. Bukan berangkat dari teknologi, teknologi yang masih ada kekurangan. Contoh, misalnya, kalau tugas akhir kalian, misalnya topiknya itu, karena mau mengimprove metode X, di mana metode ini menunjukkan performansinya itu tidak bagus pada penelitian sebelumnya. Nah, berarti kan itu berangkat dari teknologi. Nah, kalau berangkat dari teknologi, itu studi itu studi dalam cakupan informatika. Nah, tapi kalau misalnya mau socio informatik, permasalahannya itu datangnya dari persoalan sosial. Baru berdasarkan persoalan sosial tersebut, kita menyodorkan sebuah solusi dari sisi keilmuan kita, dari sisi computing. Jadi, itu yang membedakannya masalahnya itu berangkat dari masalah nyata pada masyarakat atau berangkatnya memang dari kekurangan teknologi. Kalau dari kekurangan teknologi, berarti itu bidang murni informatika. Kalau yang sosial, berangkat dari permasalahan di masyarakat. Nah, jadi dan biasanya itu yang studi yang berkaitan dengan sosial computing atau sosial informatik itu relevan dengan hidup orang. Jadi, relevan dengan kebiasaan atau kehidupan atau kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat. Nah, ini jadi bedanya terlihat tipis, tapi bisa kelihatan dari mana berangkatnya masalah tersebut. Kalau misalnya berangkatnya di masalah sosial, itu adalah persoalan sosial computing yang nantinya harus diukur impact dari aplikasi kita, dari solusi yang kita sedurkan terhadap masyarakat. Nah, jadi kalau digambarkan secara umum, ini ada timbal balik antara teknologi sama society. Jadi, resiprokal, saling mempelajari. Nah, ini ada tadi ya, ada dua aspek ya. Ada teknologi aspek, ada teknologi sosial, ada aspek sosial, ini yang harus ada pada studi sosioinformatik. Nah, kalau sebelumnya saya membatasi pada komputasional social science karena kuliah ini juga menjadi kuliah pertama di Introduction to Social Computing S2. Dan di S2 itu dari social computing itu ada dua. Yang satu lebih ke big data, yang satu lagi lebih ke semantik web ya. Seperti itu. jadi salah satu fokusnya di komputasional social science. Nah, sebenarnya di dalam sosioinformatik itu cekupannya luas dan selalu berkembang. Ini beberapa di antaranya itu ada teknologi asistif. Ada teknologi asistif, ada komputasional social science, kemudian ada crowdsourcing atau human computation. Nah, di luar itu irisan-irisan dengan bidang lainnya termasuk misalnya computing dengan jurnalistik. Jadi, ada yang namanya citizen jurnalistik. Nah, itu juga termasuk dalam bidang sosial computing juga. Jadi, semua kebanyakan irisan dengan bidang-bidang lain itu termasuk dalam sosial computing. Nah, ini yang saya ambil tiga saja dan ini yang akan kita bahas di dua kali pertemuan. Jadi, di pertemuan ini kita akan membahas asistif teknologi sama komputasional social science kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas crowdsourcing atau human computation sama satu lagi social machine. Kalau dari dua dimensi aplikasi itu ada aplikasi orang ada dimensi dari keterlibatan orang atau kontribusi orang ada juga dimensi mesin jadi dimensi komputasi. asistif teknologi walaupun tidak selalu di sana tapi biasanya itu di konvensional computation jadi yang dimaksud dengan people-nya itu sedikit itu tidak ada unsur crowdsourcing atau partisipasi masa yang banyak di sana dan secara komputasi juga tidak tidak advance kemudian ada social network social network ini bersesuaian ini crowdsourcing itu ada di social network jadi ada ada partisipasi publik yang besar di sana tapi komputasinya tidak tidak banyak tidak advance kemudian komputasional social science itu kebalikannya jadi secara teknologi atau secara komputasi advance kenapa advance karena datanya biasanya berkaitan atau memproses ukuran data yang sangat besar jadi advance computation untuk yang data nah ada yang social machine nah social machine itu secara orang itu dimensinya tinggi kemudian secara komputasi juga tinggi nah artinya di sana ada keterlibatan orang di sana yang didapatkan input-input atau kontribusi yang didapatkan dari orang tidak berhenti sampai di sana tetapi juga diproses sampai menghasilkan sebuah kesimpulan nah kenapa yang big data yang komputasional social science itu adanya di sisi kiri kiri atas jadi secara orangnya sedikit maksudnya datanya itu sudah sudah ada maka yang dilakukan berikutnya adalah hanya proses terhadap data yang besar tersebut jadi kita bisa anggap people-nya itu kontribusi orangnya itu tidak ada karena datanya sudah ada tapi komputasinya yang tinggi nah kalau misalnya wikipedia wikipedia itu berarti ada di bawah kanan jadi dimensi orangnya tinggi karena banyak orang yang berkontribusi di sana tapi secara komputasi rendah biasa begitu ya karena tidak apa ya jarang ya jarang digunakan apa hasil dari wikipedia atau apa yang tertulis di wikipedia itu diproses lebih lanjut karena memang tujuan dari wikipedia kan share tentang informasi tentang sesuatu begitu ya nah ini ada dua dimensi ini ya nah yang kita akan bahas di sini asistif teknologi sama yang komputasional sosial kita akan bahas dua lainnya itu di pertemuan nanti pertemuan depan nah ada anggapan bahwa yang namanya social computing atau socio informatic begitu ya itu selalu harus web selalu harus web mungkin karena dianggap bahwa yang sekarang itu kan fenomena sosial media begitu ya banyak sosial media banyak informasi atau data yang didapatkan dari sana dan data-data itu diproses nah tapi bukan berarti sosial informatic itu kemudian menjadi sebuah studi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan web tidak ya jadi tadi komputasional social science atau tadi yang social machine atau yang crowdsourcing itu betul biasanya perlu web gitu ya nah tapi untuk yang assistive teknologi itu tidak tidak harus ada web gitu ya dan bahkan umumnya tidak web jadi web itu bukan sesuatu yang harus ada pada studi di social computing ini gitu ya jadi tidak selalu ya nah kalau untuk keilmuan yang seperti sosio informatik yang beririsan dengan sosio informatik tapi untuk web jadi meneliti misalnya impact dari web terhadap suatu masalah nah itu ada ilmu lain yang namanya web science yang irisannya dengan sosio informatik ini sangat dekat bedanya bahwa yang web science itu lebih ke impact dari web ya impact dari web jadi teknologi computingnya adalah webnya itu begitu ya terhadap bidang-bidang lain gitu ya nah kalau di social computing tidak tidak harus selalu ya nah kita lihat sebentar ini kok gak bisa digeser sebentar ya sebentar ini kenapa gak bisa digeser ya sebentar-bentar oke mode ini aja coba kita ke assistive technology jadi apa yang dimaksud dengan assistive technology gitu ya nah ini yang kita bahas ini tentu saja dalam konteks computing ya jadi kalau assistive technology di bidang lain ya ada berarti kan kalau misalnya bidangnya itu bidang apa yang seperti alat begitu ya yang berhubungan dengan alat ya berarti assistive technology itu berupa alat begitu nah di kita yang karena kita bidang computing yang dimaksud dengan assistive technology dalam bidang computing itu lebih ke aplikasi computing yang tujuannya itu untuk meningkatkan aksesibilitas ya aksesibilitas dari sebuah segmen user tertentu yang memang memerlukannya gitu ya atau bisa juga dari orang-orang yang memang berkebutuhan khusus jadi untuk orang-orang yang memang berkebutuhan khusus ya nah ini beberapa contoh disini contohnya misalnya fall detection ya jadi mendeteksi orang tua jatuh gitu ya dari jarak jauh itu bisa termasuk dalam teknologi assistive gitu ya jadi bagaimana aplikasinya berhubungan dengan orang tua untuk memberikan warning atau memberikan sinyal minta tolong gitu ya seperti itu kemudian juga ada game ya game untuk orang tua game untuk orang tua biasanya ini game ini misalnya gamenya itu untuk grup orang tua yang tujuannya untuk tetap menjaga hubungan sosial dari orang tua kemudian juga mencegah kepikunan jadi melatih kognitif juga menjaga hubungan sosial dari orang tua nah ini contohnya ada lagi misalnya computer based sport training jadi training untuk olahraga yang berbasis komputer jadi apakah seberapa berat seberapa berat porsi dari olahraganya seberapa efeknya gerakan yang dilakukan terhadap kotot itu ada di aplikasi-aplikasi untuk training olahraga berbasis komputer nah ini di pertemuan ini saya angkat beberapa contoh beberapa contoh assistive teknologi nah pertama ini game untuk anak-anak untuk anak-anak yang tuli untuk belajar bahasa nah lihat disini persoalannya ini berangkat dari persoalan nyata dari persoalan di masyarakat kita nah ternyata begitu ya ada persoalan bahwa anak yang lahir anak tuli yang lahir dari orang tua yang bisa mendengar itu tantangannya lebih besar dari anak-anak tuli yang terlahir dari orang tua tuli tantangannya itu masalahnya jadi masalahnya itu karena orang tuanya bisa mendengar maka sering seringnya anak berlatih berlatih bahasa isyarat itu kurang daripada anak-anak yang memang lahir dari orang tua yang tuli begitu jadi dalam hal belajar sign language anak-anak yang anak-anak tuli yang lahir dari orang tua yang tuli ini kurang gitu ya nah game ini ini melatih melatih anak-anak ini supaya bisa belajar bahasa lebih bahasa isyarat lebih daripada kalau hanya dengan orang tua saja gitu ya nah jadi ada perbedaan pembelajaran bahasa isyarat jadi kalau untuk anak-anak yang lahir dari orang tua dewasa begitu ya dia kalau dia hanya belajar satu atau dua bahasa isyarat atau tanda isyarat begitu ya yang anak-anak tuli dari orang tua tuli itu belajarnya bisa empat sampai enam kali jadi kurang lebih ketinggalan sepertiganya ya nah efeknya anak-anak ini itu sangat rentan dengan kesehatan mentalnya terus dengan sindrom kekurangan bahasa tertentu kemudian juga jadi kemungkinan tidak bisa bekerja dan akhirnya bisa bunuh diri nah ini hasil dari penelitiannya yang menjadi motivasi dari penelitian ini kenapa studi ini perlu jadi lihat berangkatnya bukan dari ada sebuah metode yang kurang pada penelitian sebelumnya tapi berangkatnya dari ada persoalan sosial begini nah solusinya adalah ini jadi solusinya adalah game dimana gamenya itu melatih anak-anak untuk belajar bahasa isyarat ya nah untuk kalian yang tertarik topik-topik seperti ini misalnya kalian bisa datang ke kalau di kita itu ada SLB yang SLB yang ini SLBA SLB Netra begitu ya itu katanya sih itu yang paling pertama di Indonesia atau satu-satunya di Indonesia saya lupa kriteriannya nah waktu saya kesana guru-gurunya juga sangat mengharapkan kalau ada tugas akhir yang yang bisa di sana begitu ya topik-topiknya di sana ya cuman saya juga tidak berani menawarkan karena biasanya masyarakat mahasiswa itu dikejar waktu sekali gitu ya karena mungkin aplikasi seperti ini perlu studi yang lebih dalam karena harus juga misalnya menggali kebutuhan dari dari apa kaum netra nya begitu ya kemudian juga mungkin dari pihak-pihak lain jadi mungkin agak lebih lama tapi bermanfaat ya nah jadi ini saya capture beberapa gambar ini beberapa gambar yang menunjukkan interaksi anak tersebut begitu ya interaksi anak tersebut dengan game tersebut jadi misalnya dimunculkan sebuah kalimat si anak itu harus melatih harus menyampaikannya dalam bahasa isyarat ya nah jadi seperti itu nah secara teknologi gitu ya secara teknologi aplikasi ini ini menggunakan hidden markov model ya ini salah satu metode di AI mungkin kalian juga belajar ya kemudian juga dia juga menggunakan sebuah alat ya sebuah alat ini untuk mengekstrak fitur fitur pergerakan karena kan disarung tangannya harus dipakaikan dia harus memakai sarung tangan dan disarung tangannya itu ada ada alatnya untuk mendeteksi gerakan nah lihat di sini bahwa untuk aplikasi-aplikasi sosioinformatik itu ada sisi teknologi berarti ada metode computing atau metode di informatika yang digunakan di aplikasi ini nah kalau misalnya kita misalnya melakukan studi misalnya kita melakukan studinya misalnya studi tentang apa ya pergaulan mahasiswa di Universitas Tachau nah itu kan tidak ada metode computing yang dipakai yang kita gunakan misalnya hanya statistik begitu begitu nah itu jelas itu bukan sebuah studi bukan sebuah studi sosioinformatik atau misalnya kita melakukan studi tentang readiness atau kesiapan dari dari apa ya Civitas Akademika Telu untuk menerima LMS model baru misalnya walaupun objeknya adalah objek LMS objek aplikasi objeknya itu produk informatika tetapi karena studinya itu studi readiness studi kesiapan Civitas Akademika Telu kita bisa bilang bahwa itu tidak ada metode dari informatika yang digunakan pada studi tersebut karena walaupun objeknya berkaitan dengan informatika tapi untuk studinya sendiri yang diperlukan hanyalah metode-metode yang berkaitan misalnya dengan statistik atau metode-metode yang berkaitan dengan wawancara nah jadi studi-studi seperti itu itu studi sosial nah studi informatika seperti ini studi sosio-informatik berangkat dari masalah real seperti yang tadi ini untuk yang bagian asistif teknologi jadi berangkat dari persoalan di masyarakat kita sodorkan solusinya dan solusinya memakai metode komputasi jadi justru kalau sosio-informatik menjadi lebih luas daripada yang informatik saja karena ada dua aspek ada aspek sosialnya dan ada aspek teknologinya nah efeknya apa kalau ada aspek sosial nah contohnya untuk yang aplikasi ini berarti kan dari mulai dari mulai apa pengumpulan atau dari mulai tahap analisis kebutuhannya kan harus sudah melibatkan dari pengguna aplikasi ini baik itu nanti misalnya siswa siswanya kalau siswa-siswanya terlalu mudah berarti misalnya dari gurunya atau dari orang tuanya berarti dari tahap analisis kebutuhan pihak pengguna atau yang mewakili pengguna sudah dilibatkan nah testingnya jadi testingnya ada yang real nah tapi ketika paper ini dibuat itu testingnya baru dilakukan untuk partisipan yang dewasa jadi walaupun penggunanya adalah anak-anak pertama ini tentang yang mau diuji di awal ini lebih kepada ketepatan dari pembacaan gerakan ketepatan dari pembacaan gerakan sampai menghasilkan nilai apakah dia benar apakah tidak jadi seperti ini ini contoh salah satu contoh game untuk orang tuli ada lagi inti untuk yang kedua ini juga masih untuk yang orang tuli ini juga berangkatnya dari masalah sosial jadi biasanya kalau di museum-museum itu kita mendapatkan sebuah ini kita mendapatkan sebuah alat dapat sebuah alat dimana alatnya itu nanti akan menerangkan saat itu kita berada di ruangan apa dan di sana ada peninggalan apa saja karena biasanya bentuknya suara maka untuk orang tuli ini tidak berguna jadi solusinya harus ada aplikasi yang bisa menerangkan tentang guidance di museum ini untuk orang tuli disini berangkat dari masalah sosialnya berangkat dari masalah sosialnya kemudian solusinya adalah solusi dari bidang informatika jadi yang dibuat itu adalah aplikasi untuk tour guide di museum bentuknya visual karena ini untuk orang tuli bentuknya visual ada dua jenis bahasa yang implementasikan dan ketika membangun aplikasi ini dua pihak yaitu pihak dari asosiasi bahasa isyarat internasional dan nasional itu sudah dilibatkan dari awal testingnya jadi testingnya ini juga sudah dilakukan pertama untuk di museum yang tertutup sama museum yang terbuka jadi ini dari mulai pengumpulan kebutuhan dari mulai analisis kebutuhan lihat disini sudah ini sudah dilibatkan dua arkeologis dari untuk dari museumnya kemudian ada member dari komunitas tuli dua orang terus ada yang interpreter dan ada software developer jadi kalau kita melakukan studi sosio informatik yakinkan bahwa aplikasi untuk bagian asistif teknologi yakinkan bahwa aplikasi yang kita bangun ini sesuai dengan kebutuhan dari segmen user yang bersangkutan artinya dari mulai analisis kebutuhan itu sudah harus dilibatkan makanya studi di sosio informatik ini memang lebih sedikit lebih kompleks daripada yang informatika karena ada aspek sosial yang konsekuensinya adalah ada pihak-pihak di luar dari pengembang yang harus dilibatkan dari awal gitu ya nah ini contoh-contoh ini ya untuk contoh lainnya saya akan ambil beberapa saja saya skip nah ini ada lagi yang ini jadi ini juga dari permasalahan sosial jadi ini kasusnya ini di Taiwan kasusnya ini tentang homeless mis nah ada masalah sosial disitu ya ada masalah sosial karena biasanya homeless itu ini tinggalnya itu di fasilitas publik gitu ya dan biasanya dia berdiam ya dia berdiam entah itu di trotoar gitu ya atau misalnya di stasiun gitu ya biasanya di stasiun itu juga tempat yang umum gitu karena hangat utamanya ya jadi sekitar stasiun biasanya banyak gitu nah jadi ada persoalan itu ada fakta itu bahwa di stasiun di sekitar stasiun itu banyak homeless yang tinggal di sana yang suka mangkal di sana gitu ya nah tapi walaupun homeless ya ini handphone ini sudah sangat ini sudah sangat umum jadi biasanya mereka sudah punya handphone gitu ya walaupun tidak ya tidak tidak disebutkan fasilitasnya ya cuma disebutkan flip handphone nah problemnya gitu ya homeless ini biasanya tidak terkoneksi atau tidak apa ya tidak membaur dengan society dengan publik jadi homeless ini seperti komunitas sendiri begitu ya tapi ada di sekitar masyarakat tapi tidak tidak berbaur dengan masyarakat ya nah itu di di satu sisi itu di dari sisi homeless dari sisi penumpang karena ini tentang homeless yang suka mangkal di stasiun gitu ya nah di stasiun tersebut itu sering terjadi penumpang itu kehilangan arah jadi tidak tahu misalnya menuju sebuah jalan itu harus lewat mana gitu ya nah kalau misalnya kalian misalnya ke apa ya ke stasiun misalnya stasiun bawah tanah misalnya sabun biasanya pintu keluarnya itu banyak begitu ya untuk untuk sampai ke tujuan kita gitu ya kalau kita keluarnya aja salah gitu ya biasanya nanti jalannya melingkar begitu ya jauh jadi biasanya dari situ aja penumpang itu sudah sudah kesulitan gitu ya harus harusnya lewat lewat pintu mana gitu ya nah itu sudah nah studi ini gitu ya berusaha menyambungkan persoalan-persoalan itu menyedorkan sebuah solusi begitu ya jadi tujuannya agar homeless ini terkoneksi dengan society kemudian terpenuhi juga kebutuhan sehari-harinya begitu ya nah di satu sisi di sisi lain begitu ya para penumpang di stasiun Taiwan juga memerlukan guide ya jadi aplikasi ini berusaha menyambungkan dua pihak ini homeless kemudian penumpang yang kehilangan arah yang tidak tahu harusnya pergi kemana begitu ya nah dari sana dibuat sebuah aplikasi jadi para penumpang tersebut penumpang yang perlu bantuan itu bisa mengakses aplikasi untuk memanggil guide ya dimana guide-nya ini adalah guide-nya ini dari homeless tadi gitu ya jadi ada timba balik ya homeless memberikan kontribusi memberikan kontribusi dan dia juga mendapatkan reward juga reward-nya itu berupa sesuatu yang nantinya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhannya jadi untuk setiap bantuan yang dia berikan kepada penumpang itu akan dia akan mendapatkan poin-poin tertentu yang nantinya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia ya seperti itu ya nah ini juga aplikasi ini ya berangkat dari persoalan sosial ya dari persoalan sosial tentang perkotaan ada penumpang-penumpang yang kesulitan gitu ya yang kesulitan dalam menentukan arah kemana satu lagi ada persoalan dari homeless yang tentu saja punya kebutuhan sehari-hari kemudian juga dia tidak terkoneksi dengan publik begitu ya nah jadi aplikasi ini berusaha menghubungkan keduanya begitu ya jadi ada dua masalah yang selesai ya ada masalah tadi yang penumpang yang kesulitan ada masalah homeless-nya juga selesai ya nah ini jadi aplikasinya sudah diuji begitu ya lihat cara pengujiannya jadi misalnya kalau nanti kalian mau melakukan studi ya nah karena misalnya S1 gitu ya studi itu biasanya dilakukan bukan dalam skala yang besar ya tapi studinya bisa kalian lakukan misalnya dengan cara kualitatif contohnya untuk yang aplikasi ini ya ketika paper ini dibuat gitu ya ini paper lama tapi yang menurut saya menarik dan dan solutif begitu ya solutif untuk persoalan yang sebetulnya bukan hanya di Taiwan tapi di kota-kota taman saja kita menemukan persoalan ini begitu ya nah jadi ini pengujiannya itu dengan cara kualitatif kalau cara kualitatif itu justru kita tidak tidak boleh melakukan tidak boleh terlalu banyak partisipan begitu ya bisa beberapa orang ya dan sebaiknya tidak lebih dari 12 orang begitu ya karena kalau terlalu banyak itu nanti hasilnya itu divergent karena biasanya di kualitatif ini kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang studi kita begitu ya nah biasanya bentuknya berupa wawancara di mana di mana partisipannya bisa menuliskan apa saja bisa wawancara terstruktur atau wawancara tidak terstruktur begitu ya jadi evaluasinya ini dalam bentuk evaluasi kualitatif diujicobakan langsung kepada 3 orang penumpang dan 1 homeless jadi ini baru evaluasi tahap pertama ketika paper ini dibuat jadi belum evaluasinya belum evaluasi kepada hal layak yang lebih luas ya nah mungkin untuk aplikasi-aplikasi lainnya contoh-contoh studinya ini kalian bisa baca ya bisa kalian nanti coba baca misalnya disini ada eye track ya eye track untuk anak-anak yang autis begitu ya jadi eye track ini problemnya itu adalah bagaimana anak-anak anak-anak autis ini bisa bertahan gitu ya bisa survive di kondisi yang tidak ideal nah kondisi yang tidak ideal itu kondisi yang diambil disini itu kondisi kebakaran sama banjir hujan yang deras dan banjir nah ini lihat sama juga dengan sebelumnya aplikasi ini berangkat dari persoalan jadi solusinya supaya anak-anak autis ini nantinya terbiasa dengan kondisi seperti itu ya harus ada pembelajaran atau pelatihan jadi disini bentuknya berupa video gitu ya nah ini contoh aplikasi di social computing juga nanti uji uji cobanya juga dilakukan kepada beberapa pihak ya ada yang kepada anak autisnya ada ke caregivernya jadi ke pengasuh anak-anak autisnya karena termasuk aplikasi ini untuk caregivernya juga jadi si caregivernya harus perlu mencari anak-anak bisa mencari anak-anak asuhannya ketika dalam kondisi yang tidak ideal nah ini untuk yang disleksia saya skip tapi ini juga kalian bisa nanti baca disleksia ini juga persoalan menulis mengejar bagi anak-anak yang disleksia yang ujungnya demotivasi nah apakah misalnya asisi teknologi ini hanya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus kalau hanya berkebutuhan khusus saja tidak ada yang berkebutuhan jelas jadi contoh lainnya misalnya misalnya contohnya studi misalnya berupa alat pembelajaran matematik untuk anak-anak usia sekian itu juga bisa termasuk juga di kategori aplikasi ini selama berangkatnya dari persoalan sosial dan nanti uji cobanya juga di uji cobakan kepada segmen user tersebut kalau misalnya kalian membuat sebuah studi dan studinya ini cuman bilang bahwa anak-anak sekarang ini kesulitan belajar matematik anak usia misalnya 6-8 tahun kesulitan belajar matematik tapi tidak didukung data berarti itu kan klien kalau klien seperti itu persoalan realnya di masyarakat itu tanda tanya jadi yang dimaksud dengan permasalahannya itu berangkat dari masyarakat itu ya pertama bisa dibuktikan dengan data jadi ada misalnya data hasil survei jadi bukan klien tapi ada data hasil survei yang menunjukkan bahwa sekian banyak masyarakat ini mengalami masalah ini jadi didukung dengan data kedua data itu bisa kita ambil sendiri lewat studi atau datanya itu berdasarkan dari penelitian sebelumnya kalau dari penelitian sebelumnya bisa saja tetapi tidak bisa terlalu jauh jaraknya jadi kalau misalnya kalian memakai data misalnya tentang kecenderungan orang misalnya apa ya kecenderungan orang dalam memberikan bantuan begitu ya itu datanya sudah lima tahun berarti sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang itu tidak bisa dipakai dasar untuk mengklaim bahwa ada masalah sosial pada topik tersebut itu tidak bisa kita klik kalau datanya sudah terlalu tua maka lakukan pengumpulan data untuk mendukung bahwa masalah yang kita angkat ini itu memang persoalan real di masyarakat ini contoh lainnya ini sudah ada di slide lama ini nanti saya upload yang slide ini ini assistive tool untuk orang buta ini juga berangkat dari persoalan bahwa orang buta itu biasanya pakai tongkat tapi tongkat itu terbatas jaraknya untuk mengukur untuk mengetahui apakah ada rintangan atau tidak ini kan ada fakta ada fakta bahwa 39 juta orang itu buta kemudian 246 juta orang low vision ini kan fakta untuk yang buta ada masalah lain ada masalah masalahnya itu kalau dia pakai tongkat tongkatnya itu cuma bisa mendeteksi misalnya 1 meter ini 1,5 meter jadi lebih jauh dari 1,5 meter itu tidak tidak bisa diketahui atau misalnya dia menggunakan anjing tapi yang menggunakan anjing juga punya permasalahan juga karena dari melatih anjingnya kemudian merawat anjingnya juga itu tidak mudah juga untuk orang yang berkebutuhan khusus ini jadi aplikasi ini memberikan solusi bagi persoalan ini bagi persoalan ini nah tesnya sama dengan yang sebelumnya jadi diuji cobakan terhadap orang nah biasanya pengujian terhadap orang itu tidak langsung kepada orang yang menjadi target user kita tapi terhadap user lain hanya untuk mengetahui bahwa alatnya bekerja secara benar nah kalau misalnya alatnya sudah terbukti secara benar kemudian baru diuji cobakan kepada segmen user yang seharusnya jadi kalau dalam hal ini diuji cobakan langsung kepada orang buta apakah aplikasi ini bisa diterima atau tidak begitu ya jadi seperti itu ya jadi sekali lagi studi sosioinformatik ini berangkat dari persoalan real kemudian solusinya solusi computing jadi pasti ada metode dari informatika yang diimplementasikan hasilnya nanti selain hasilnya diuji coba dengan besaran-besaran yang sesuai dengan metode yang kita gunakan kita lebih jauh lagi kita ukur kepada user yang menjadi target dari aplikasi ini gitu ya jadi jelas berangkat dari masyarakat kemudian diukur lagi dievaluasi juga melibatkan masyarakat gitu ya nah kalau yang informatika biasanya studinya itu berhenti sampai di sampai di pengukuran misalnya performansi pengukuran variable-variable performansi begitu ya parameter-parameter performansi nah kalau ini tidak tapi harus mengukur yang paling yang paling sederhana yang paling cepat itu mengukur apakah bisa diterima atau tidak sebelum lebih jauh mengukur apakah memberikan impact atau tidak itu ukur dulu apakah aplikasi ini bisa diterima atau tidak kalau tidak bisa diterima berarti kan harus diperbaiki lagi aplikasi nah ini kalau nanti kalian mau melakukan studi apakah ini studi informatika atau studi sosial atau studi sosio informatik lihat research question kalian coba buat research question kemudian coba identifikasi metode computing apa yang digunakan kalau tidak ada metode computing yang digunakan maka kemungkinan besar itu bukan studi sosio informatik tapi studi sosial begitu pula kalau misalnya kita mau melakukan studi dan studinya itu berangkatnya bukan dari persoalan tapi dari dari kekurangan metode tertentu kemudian uji cobanya sampai kepada pengukuran performansinya ya kemungkinan itu bukan sosial informatik itu adalah informatika ya jadi semoga sampai sini sampai contoh-contoh ini jelas aspek sosial dan teknologi dari studi bidang sosial computing atau sosio informatik ya nah ini dari sisi dari sisi yang tadi teknologi asistif ini saya mau lanjutkan sedikit ke ini ya ke komputasional sosial sains tapi sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan tidak dari yang tadi yang teknologi asistif jelas gimana sudah cukup jelas ya dari teknologi asistif jadi tidak selalu kalau di kita kan sekarang misalnya tugas akhir atau tesis itu kan sedang sedang trend misalnya yang deteksi ujaran kebencian misalnya pada X dulu Twitter pada X atau misalnya deteksi spam pada komen-komen di Instagram atau misalnya deteksi penyebaran terorisme itu itu benar itu masuk sosial komputing tapi itu bukan satu-satunya yang ada di dalam sosial komputing jadi sosial komputing bukan hanya tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial media lebih jauh lagi bahkan lebih awal lagi dari dulu itu ada aplikasi-aplikasi yang asistif yang tujuannya itu meningkatkan aksesibilitas sebuah segmen user tertentu terhadap sesuatu contoh meningkatkan aksesibilitas tadi aksesibilitas dari orang tuli terhadap museum terhadap informasi-informasi tentang museum itu yang meningkatkan meningkatkan aksesibilitas ada juga yang meningkatkan kapabilitas meningkatkan kapabilitas itu contohnya misalnya tadi training training untuk atlet dengan berbasis komputer itu kan meningkatkan kapabilitas itu aplikasi-aplikasi ini dari dulu ada dan termasuk dalam komputasi sosial dalam sosial komputing baik kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke komputasi sosial kemungkinan kita tidak usah sampai 15.10 ini juga kecuali kalau mau diskusi boleh kita lihat tadi kembali ke sini saya ingat lagi gambar yang ini tadi ada dua dimensi dari aplikasi ada dimensi orang kemudian ada dimensi mesin atau dimensi mesin ini dimensi komputasi nah disini komputasi sosial ini kebanyakan itu di atas yang big data karena biasanya biasanya itu datanya sudah ada kecuali gini ya kecuali misalnya kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasinya itu pakai pakai cuitan-cuitan yang yang langsung yang sifatnya itu langsung ya jadi itu cuman biasanya kalau studi-sudi kita biasanya itu datanya itu sudah kita dapatkan dulu gitu ya nah kalau datanya itu kita crawling dulu di awal misalnya baru kita proses sebenarnya dari mulai crawling itu aspek partisipasi orangnya kan jadi tidak ada karena untuk proses selanjutnya hanya data itu saja data itu yang kita proses kebanyakan dari studi studi tentang ini studi tentang komputasional sosial sains di lingkungan kita ya kebanyakan itu adanya itu di dimensi yang letaknya di kiri atas jadi ke pemprosesan big data big data yang memerlukan juga big komputasi gitu ya nah beda halnya kalau misalnya misalnya apa ya sosial misalnya ada aplikasi yang langsung menerima misalnya cuitan di sosial media kemudian melakukan analisis tertentu secara real time ya itu berarti masuknya ke sosial mesin bukan ke ke kiri atas tapi ke kanan atas ya ini yang mau dibahas disini lebih ke yang di kiri atas jadi ke big data lebih komputasi ya nah jadi bentar tadi sini ya jadi definisi komputasional sosial sains ya nah untuk lihat bagaimana apa studi-studi di komputasional sosial sains untuk yang tertarik di komputasional sosial sains kalian bisa coba nanti searching atau googling komputasional sosial sains salah satu konsorsium universitas yang kuat untuk komputasional sosial sains itu di Eropa ya di di Eropa dan ada universitas-universitas di luar Eropa yang masuk ke konsorsium itu diantaranya Turki gitu ya Turki Jepang Amerika tapi lebih dominan universitas-universitas Eropa jadi komputasional sosial sains itu saya belum saya cek sejarahnya tapi besarnya itu di di Eropa gitu ya mungkin kalian bisa nanti coba cek gitu ya nah ini berhubungan jadi studi-studi di sini ya ini bidang ilmu baru ya kalau kita bisa sebut bidang ilmu baru atau mungkin bidang studi aja ya bidang studi baru ya bidang studi baru ini ya ini berkaitan dengan memahami fenomena sosial intinya gitu ya memahami fenomena sosial dari mana dari data yang ukurannya sangat besar tadi datanya dari mana nah karena sekarang musim sosial media data yang terkumpul dari sosial media itu lebih ini si klaim ya karena bisa jadi lebih banyak daripada data-data yang kita kumpulkan dari sehari-hari nah kalau yang data sosial sehari-hari berarti kan kita harus menyebarkan angket begitu ya kita harus menyebarkan angket begitu sementara kalau dari sosial media kan kita bisa langsung dapatkan datanya jadi yang implisit-implisit kita gali untuk memahami ada fenomena apa di masyarakat kita nah biasanya ini pakai machine learning nah ini kalau untuk kalian yang tesis ini sudah sangat terbiasa pakai machine learning ada data yang didapatkan dari sosial media nah datanya apakah berupa data tabular apakah datanya berupa data network data itu yang dianalisis untuk menghasilkan sesuatu nah yang khasnya selain tadi memahami fenomena sosial ada advanced computation jadi ada komputasi yang advance ada data yang sangat besar tujuannya untuk memahami fenomena sosial begitu ya kemudian memerlukan komputasi yang advance nah termasuk di sini termasuk di komputasi social science ini adalah analisis otomatis terhadap konten pada sosial media mulutnya atau dari tradisional media maksudnya tidak tidak selalu yang sekali lagi web itu bukan sesuatu syarat yang harus ada jadi kalau tidak web maka bukan komputasi social science enggak ya jadi kalau tidak web pun tetap bisa masuk ke kategori komputasi social science selama tujuannya ini memahami fenomena masyarakat kemudian kita memerlukan advance computation kemudian juga data yang kita proses itu datanya ukurannya besar jadi kriterianya ini jadi jangan terpatok padahal ada web atau tidak jadi lihat dari kriterianya jadi apa yang diperlukan bidata kemudian ada metode komputasional metode computing ada statistik kemudian juga ada social science ini tiga bidang yang diperlukan di sini yang diperlukan di komputasional social science datanya itu sebesar apa datanya ini kalau mau memproses contohnya ini yang mau diproses ini dalam ini miliar miliar 5,16 ukurannya ini kan di di data data yang besar ini ini kan terkandung informasi yang mestinya berharga begitu jadi komputasional social science berhubungan dengan ini datanya bisa kita pakai untuk data untuk bisnis ataukah untuk mendeteksi stres atau untuk menggali fenomena-fenomena lain kenapa bidang ini sum keilmuan ini semakin besar semakin berkembang jadi selama social media terus berkembang bidang ini akan terus hidup akan terus hidup nah coba kita lihat contoh-contoh studinya nah pertama kita misalnya bisa mencari bisa menggali user-user yang ini ya user-user yang penting user-user yang penting dari sebuah ini ya dari sebuah jaringan dari sebuah jaringan social media yang seperti ini begitu ya kita menggunakan metode komputasi metode dari computing dari computer science nah sebenarnya dari sisi metode begitu ya dari segi metode kan ini bukan metode yang baru ya jadi salah satu caranya untuk mendapatkan siapa sih orang yang penting dari pertukaran informasi misalnya pertukaran informasi tentang covid di periode januari 2020 itu siapa sih yang yang penting di sana begitu ya nah kita punya data jaringannya data jaringannya itu kan diambil dari misalnya dari twitter ya pada saat masih twitter nah data pertukaran informasinya itu kan berupa berupa posting reply kemudian apa lagi reposting gitu ya nah terus tagging itu kan data jaringan data jaringan di sosial media gitu nah kita mau mencari siapakah user yang paling penting gitu nah salah satu caranya itu kita menggunakan sebuah algoritma klasik ini algoritma klasik untuk graph namanya between centrality algorithm nah jadi lihat disini bahwa untuk persoalan yang terlihat baru terlihat baru mau menggali orang yang penting pada pada jaringan sosial media gitu ya metode yang kita gunakan itu salah satunya itu bukan metode yang baru ini metode lama jadi kalau misalnya pernah belajar teori graph mungkin ini pernah dipelajari juga between centrality itu berarti seseorang atau sebuah node dikatakan penting kalau misalnya dia selalu ada di di dalam jalur pertukaran informasi ya jadi bukan sebagai pengirim pengirim asli pengirim original informasi atau penerima akhir tetapi dia tetapi dia sebagai misalnya peng forward gitu ya dia yang melakukan forward informasi misalnya nah itu diukur dengan between centrality orang-orang yang selalu ada di lintasan informasi jadi hampir tidak ada misalnya informasi yang tidak lewat orang ini nah berarti si orang ini adalah orang yang penting nah itu between centrality itu metode yang klasik jadi lihat bahwa untuk metode yang terlihat nah untuk persoalan yang terlihat baru pun gitu ya itu itu metodenya metode yang klasik begitu ya itu metode yang klasik jadi lebih ke sekarang ini implementasi dari metode-metode yang sudah kita tahu sebelumnya metode-metode klasik terhadap persoalan baru ya terhadap persoalan baru ya temuan-temuannya juga temuan-temuan baru karena persoalan-persoalan baru ya hanya metodenya saja yang metodenya lama atau metodenya itu metode improvement ya nah sebentar saya kayaknya ada yang tidak terkopi sebentar sebentar saya soalnya ini saya gabungkan dua slide lama jadi slide baru ya terus sebentar sebentar saya supaya kita selesaikan ya kayaknya saya mau copy-nya tadi kurang saya ambil dari pilih ya lihat ini ya jadi supaya di minggu depan kita bisa topiknya topik baru ya topik yang khusus tadi social machine sama crowdsourcing ya nah saya nah berikutnya ya berikutnya ini yang ini saya mau menunjukkan bahwa metodenya itu bukan metode yang betul-betul baru tapi lebih kepada implementasi dari metode lama terhadap persoalan baru contohnya ini ya ini kan metode klasik ya deteksi komunitas sebenarnya kita ini ya kita yang mau kita cari begitu ya itu adalah sebuah subgraph yang padat jadi kalau misalnya graph ini menunjukkan graph interaksi antar user ya kalau misalnya usernya itu berinteraksinya dengan tukar-tukaran email atau berinteraksinya dengan saling tweet gitu ya saling memberikan komen nah itu kan akan membentuk graph ya nah deteksi komunitas itu kita mencari bagian subgraph yang padat yang yang dengan bagian lain itu bisa terlihat kepadatannya itu beda begitu ya jadi contohnya kalau secara yang terlihat dengan mata itu kan yang sebelah kanan ya jadi yang kita cari itu subgraph yang kepadatannya itu beda dengan lebih padat daripada bagian-bagian lainnya dari graph tersebut ya nah metode yang digunakan ini metode klasik gitu ya jadi kalau secara metode ini bukan metode baru mungkin ya bukan metode baru ini metode terhadap graph ya yang kita bisa gunakan untuk persoalan sekarang ya untuk persoalan sekarang yang terkait dengan data-data yang besar yang dihasilkan dari social media jadi ada dua buah metode dan ini metode-metode graph sama dengan yang tadi yang mencari user yang penting deteksi komunitas atau misalnya kalau di recommended system itu yang ada yang namanya trust based recommended system gitu ya nah trust based-nya itu trust-nya itu berdasarkan dari interaksi di social media gitu ya nah metodenya ya metode-metode klasik gitu ya hanya sekarang ketika sudah dimasukkan unsur trust ada parameter lain yang dipertimbangkan pada pada metode tersebut gitu ya nah untuk yang deteksi komunitas ini juga metode yang ini ya ini metode yang lama gitu ya metode yang lama yang kita gunakan untuk yang persoalan yang sekarang ya nah kita lihat ya jadi ada fenomena sosial jadi walaupun ini sosial media yang ada di web tetap yang mau kita ungkap itu adalah fenomena sosial tapi sekarang fenomena sosial di web contohnya dari 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 obrolan misalnya dari obrolan di antara peneliti misalnya di Universitas Telekom antara dosen antara mahasiswa di Universitas Telekom dari cuit-cuitan tentang topik penelitian atau topik pengajaran sebenarnya ada berapa komunitas yang bisa terbentuk dari dari interaksi tersebut nah ini ini persoalnya persoalan deteksi komunitas nah untuk persoalan itu ya kita pakai metode yang klasik ya pada contoh ini ya kita bisa pakai dua metode ini ya nah jadi ada persoalan sosial atau ada fenomena sosial yang mau digali kemudian kita kita gunakan atau kita kita usulkan solusinya itu menggunakan metode dari komputer sains begitu ya jadi sama kalau yang tadi yang asistif teknologi berangkat dari persoalan sosial solusinya solusi computing yang ini karena ini berkaitan dengan data dari sosial media kita mau mengungkap sebuah fenomena begitu ya karena ada isu tertentu nah solusinya adalah kita membuat aplikasi yang menggunakan atau mengimplementasikan metode computing tertentu ya nah ini contoh lainnya ini finding ini ya menemukan kolaborasi potensial misalnya antara peneliti berdasarkan tulisan sebelumnya gitu ya ini ini juga bisa masuk ke ranah komputasional sosial sains karena ini berhubungan dengan data yang sangat besar juga dengan data publikasi yang sangat besar nah kemudian topik-topik lainnya ini topik-topik yang umum ini gak akan saya bahas secara detail secara detail saya cuman mau menampilkan bahwa yang topik-topik semacam ini ini topik-topik yang sedang trend sekarang berguna dan relevan gitu ya karena banyak postingan-postingan yang seharusnya tidak ada tidak boleh ada ini yang mau saya tampilkan disini bahwa metode-metode ini bahwa persoalan-persoalan ini penyesaiannya itu serupa begitu ya jadi langkah-langkahnya biasanya serupa gitu ya kemudian metodenya berkisar di musim learning selama ini slide-nya masih yang lama iya ini tuh saya lupa meng-copy ke yang ini jadi yang khusus yang ini oh masih yang lama yang mana di slide terima kasih di slide-nya masih yang tadi ya yang file tadi ya iya oh sebentar saya stop share ya kalau seperti ini tadi karena saya share screen-nya ke yang itu ya ke file tadi ya berarti harusnya screen mungkin ya ini ya obatnya saya dari tadi menjelaskan itu ini ya masih slide lama tadi tadi tentang ini ya jadi yang ditunjukkan di apa di sebelumnya itu terkait tentang ini penggunaan metode-metode yang klasik yang sebetulnya kita sudah kita ketahui bersama tapi untuk persoalan yang baru untuk yang persoalan yang sekarang ini contoh-contoh yang ada pada komputasional social science jadi berhubungan dengan data-data sosial media yang sangat besar menggunakan metode biasanya machine learning jadi metode computingnya machine learning atau menggunakan plus misalnya menggunakan transformer begitu ya tapi seperti itu saja begitu ya seperti itu nah yang bagian yang ini ini yang mau saya tunjukkan ini persoalan-persoalan ini serupa begitu ya jadi misalnya nanti kalian mau tugas akhir coba cari apa yang bisa digali lagi dari sini dari persoalan-persoalan ini ya karena penelitian di sini karena sudah menjadi tren agak lama begitu ya jadi sudah sudah banyak sekali penelitian di sini begitu ya nah ini ini contoh contoh-contoh dari persoalan-persoalan yang masuk di ranah komputasional social science ya jadi yang persoalan-persoalan ini kemudian tadi ada persoalan deteksi komunitas kemudian ada lagi tadi persoalan mencari the most important person ya dari sebuah jalingan sosial begitu ya dari sebuah interaksi pertukaran informasi tertentu kemudian ada lagi misalnya menggali potensi kolaborasi antara peneliti begitu nah itu contoh-contoh yang ada di komputasional social science tentu saja tidak terbatas di sini karena tergantung bidangnya ya jadi misalnya kalau misalnya data yang digunakan data untuk bisnis begitu ya berarti kan nanti keputusannya ya hasilnya nanti ya hasilnya yang berhubungan dengan untuk bisnis juga jadi hanya biasanya penyelesaian untuk kasus-kasus seperti ini itu ada kemiripan kemiripannya dari dari proses umumnya jadi dari mulai data tersedia kemudian dikasih label kemudian training dan seterusnya ya prosesnya serupa menggunakan algoritma-algoritma atau metode-metode yang sudah kita kenal sebelumnya gitu ya jadi lebih kepada improvement dari metode tersebut atau implementasi untuk kasus lain gitu ya nah jadi sekali lagi yang mau ditekankan disini bahwa walaupun bidang ini terlihat seperti baru seperti trend ya apa yang kita yang kalian dan saya sudah pelajari sebelumnya di informatika itu terpakai sekali untuk persoalan-persoalan baru yang sedang trend ini gitu jelas ya nah sekali lagi sebelum saya tutup kuliahnya mengingatkan lagi bahwa sosial computing itu punya dua aspeknya aspek sosial sama aspek teknologi karena kita di bidang computing sosio informatik maka aspek teknologinya adalah teknologi informatika ya kalau tadi yang asistif teknologi berangkat dari persoalan sosial solusinya harus ada metode dari informatika yang dipakai kalau tidak ada metode informatika yang dipakai maka penelitiannya kemungkinan bukan sosio informatik tapi sosial ya kemudian pengukurannya atau evaluasinya tidak cukup hanya sampai mengukur performasi dengan parameter untuk parameter tertentu tetapi harus sampai diuji coba kepada user nah apakah uji cobanya hanya sampai acceptance test misalnya atau pengujiannya sampai pengukuran impact ya tapi harus ada ya harus ada sampai ke user sementara untuk yang komputasi social science ini berhubungan data yang sangat besar ya nah yang mau diungkap itu adalah ada fenomena apa yang terkandung pada data-data tersebut ya nah solusinya menggunakan metode dari metode computing ya yang mungkin metode-metode itu bukan metode-metode yang baru jadi metode-metode klasik dan improvement-nya yang kita pakai untuk menyelesaikan persoal-persoal ya nah untuk selanjutnya untuk minggu depan kita akan lebih khusus ke crowdsourcing sama ke social machine ya kalau tadi kan kita baru sisi yang kiri ya yang assistive teknologi lebih banyak di sisi kiri bawah ya komputasinya tidak advance ya tapi ya untuk keterlibatan orang untuk kontribusi orangnya juga minimal kemudian yang komputasional social science aspek orangnya kecil tapi datanya besar nah walaupun data sosial media karena datanya bukan data real time tapi data yang diambil berarti kan sudah menjadi data yang diproses ya kita bisa anggap kontribusi orangnya itu kecil ya nah nanti berikutnya kita akan bahas yang sisi kanannya yang crowdsourcing dengan komputasi minimal dengan komputasi biasa sama yang komputasinya tinggi yaitu social machine baik untuk kuliahnya sampai sini ya silahkan kalau ada yang mau didiskusikan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan saya stop share dulu ya di chat sudah ada yang bertanya oh ya oh sudah ada sebentar oh ya tentang etika ya ini juga oh ya ini slide dulu tentang etika tadi ada pertanyaan tentang etika kalau standar industri saya kurang tahu ya maksudnya standar untuk apa ya standar nah kalau standar metode big data nya mungkin nanti bisa ditanyakan ketika membahas big data ya sudah ya harusnya ya kalau misalnya standar itu memang terkait tools ya tapi kalau ada standar yang lain saya kurang tahu juga yang dimaksud dengan standar disini gitu ya nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang big data ya yang tentang tools ya kemudian oh bukan bukan ini ya ini peningkatan dari metode yang sudah ada itu tidak termasuk ke sosial sobutin enggak bukan bukan begitu ya berangkatnya berangkatnya dari mana gitu ya nah kalau misalnya kita berangkat studinya itu dari karena misalnya ini aja ya metode clustering kemin metode clustering kemin itu kan ada kekurangan ya kekurangannya misalnya bahwa ada elemen-elemen yang tidak tercluster ya jadi tidak ter jadi ada yang namanya orpan gitu ya tinggi atau misalnya perimbangan datanya apa namanya bedanya jauh nah kalau kita berangkat dari metode seperti itu itu masuk ke dalam computing tapi kemungkinan besar bukan sosial computing jelas ya jadi bukan berarti tidak boleh studi seperti itu boleh tetapi kalau berangkatnya dari metode itu kemungkinan besar itu adalah studi computing bukan sosio informatik tapi informatik saja begitu ya nah kalau misalnya gini misalnya studi tentang ini deteksi kanker secara mandiri dari image ya nah berangkat dari dari persoalan berangkat dari persoalan di masyarakat bahwa misalnya kanker itu semakin lama semakin tinggi karena kurangnya akses masyarakat ke ke apa ke fasilitas kesehatan untuk mendeteksi begitu ya nah jadi solusinya kita membuat aplikasi itu membuat aplikasi untuk deteksi kanker kita melakukan improve metode di sana karena tadi berangkatnya dari persoalan nyata kita melakukan improve metode itu termasuk social computing karena tadi berangkatnya dari persoalan sosial bahwa misalnya tadi berangkatnya itu dari masyarakat yang kekurangan akses jadi aplikasi kita solusi buat itu apakah solusi kita benar memberikan impact seperti yang tadi yang ada di persoalan berarti kan itu harus diukur ke masyarakat jelas ya jadi itu yang dimaksud dengan ini ya yang dimaksud dengan apakah peningkatan solusi itu pasti tidak sosio ya bisa bisa sosio kalau berangkatnya tapi berangkatnya persoalannya itu berangkatnya dari persoalan sosial jadi bukan hanya semata-mata ada metode yang kurang canggih terus kita improve metodenya gitu ya jelas ya bedanya ya nah kalau kalau kita berangkat dari improve dari meng-improve metodenya maka uji coba kita selesai sampai mendapatkan akurasi sudah selesai gitu nah tapi kalau kita berangkatnya dari soalan di masyarakat kita harus kembalikan ke masyarakat dalam bentuk evaluasinya itu bentuknya misalnya kuesioner atau misalnya wawancara begitu ya nah untuk yang tadi kesulitan ya kesulitan sinta-sinta saya nah layar usaha gini bentar saya tadi dari mana ya wah banyak ya bentar saya tuh udah sampai mana tadi ya yang tadi tentang improve method ya tidak berarti kalau improve method itu bukan socio computing bukan ya tapi berangkatnya itu dari mana kalau berangkatnya dari fenomena di masyarakat dari permasalahan di masyarakat itulah studi socio-informatik yang nanti harus dikembalikan diukur lagi dengan mengukur seberapa bisa diterima aplikasi kita oleh masyarakat dan lebih jauh lagi kalau mau lebih jauh lagi seberapa besar impact dari aplikasi kita jelas ya jadi nah perkara di dalamnya ada improve method ya bagus karena penelitian itu kan harusnya memang mengusulkan juga improve method untuk persoalan tersebut gitu ya kemudian bentar udah ya yang tadi tentang improve method ya itu bukan seperti itu ya yang dimaksud ya tapi lebih kepada berangkatnya dari mana studinya ya nah kalau kalau sebagai mahasiswa ya solusinya nah datangi pihak yang ini ya datangi pihak yang kita lihat ada masalahnya ya nah kalau saya misalnya pernah berhubungan itu sama SLB ya sekolah luar biasa A jadi SLBA itu netra netra itu banyak persoalan-persoalan yang mereka harapkan contohnya begini waktu kami kesana itu itu mereka itu pakai harus pakai aplikasi dari dari Dignas itu harus pakai aplikasi untuk quiz itu kahut nah kalau untuk orang buta kan tidak tidak sesuai gitu ya kahut kan visual gitu ya nah jadi itu masalah begitu tapi alternatifnya apa kalau misalnya bukan tahu nah itu contoh aja ya nah kalau misalnya ada persoalan sosial yang kalian mau selesaikan misalnya ya yang pertama coba kontak yang permasalahan itu pihak yang berkaitannya gimana gitu ya kalau misalnya berkaitan dengan orang buta misalnya ya datangi SLB misalnya atau misalnya yang berkaitan dengan orang tuli mungkin bisa cari juga komunitas tulinya dimana nah tapi biasanya kalau yang berhubungan dengan sekitar kita itu apa ya contohnya karena kalau orang buta orang tuli biarpun ada di masyarakat kita kadang-kadang tidak sedekat yang kita bayangkan gitu ya jadi walaupun misalnya saya ke SLBA kan itu bukan bukan lingkungan yang saya selalu berinteraksi begitu ya nah contoh misalnya apa nah kalau kalau misalnya solusi-solusinya misalnya berupa web yang bisa langsung kita buat ya kita bisa langsung buat juga nah contoh salah satu ini ya salah satu persoalan yang sepertinya persoalan kecil tapi sebenarnya ini juga apa mengesalkan ya nah di kita itu kan sangat tradisional jadi kadang jalan itu ditutup misalnya untuk kondangan misalnya ada orang yang yang meninggal gitu nah biasanya itu kan tidak ada informasi yang tidak ada informasi yang valid atau updated tentang itu gitu ya nah kalau misalnya ada sebuah web gitu ya yang memotret peta kita gitu ya terus kita bisa share informasi bahwa di jalan ini jalan ditutup karena misalnya ada perbaikan jalan itu kan sebenarnya sangat membantu ya dan untuk membuat web seperti itu kan secara effort apa diplomasi atau apa namanya kan tidak perlu pihak yang tidak perlu pihak yang berwenang juga karena yang diperlukan adalah partisipasi publik begitu ya mungkin itu ya untuk yang untuk Fatan ya itu yang bisa saya sarankan ya ini yang tentang adaptasi ya 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 kalau dari sisi sosio informatik ini contoh perkembangan pesat yang susah diterima itu ini yang tadi yang aplikasi fall detection ya saya pernah menyaksikan gimana aplikasi fall detection ini ditentang oleh orang-orang sosial jadi bukan oleh orang-orang informatika kalau orang informatika kan melihatnya itu sebagai sebuah solusi dari persoalan zaman sekarang ya yang anaknya sering meninggalkan rumah di rumah hanya ada orang tua jadi kalau ada gerakan yang drastis itu kan anak akan menerima sinyalnya dari tempat yang ini jauh ya kita memandangnya sebagai sebuah kemajuan tapi untuk orang-orang sosial ternyata penentangannya besar nah penentangannya besar karena dianggap itu tidak sesuai dengan budaya timur kita yang harusnya orang tua itu bukan ditinggalkan sendirian dan dipasangi aplikasi begitu ya tapi memang harus di ini ya harus ditunggui begitu itu memang perlu waktu perlu waktu untuk sosialisasinya nah saya tidak melihat untuk ada standar dari sisi sosioinformatik untuk melakukan adaptasi tapi memang secara umum kalau ada perubahan terhadap aplikasi terhadap sebuah persoalan yang asalnya misalnya aplikasi manual menjadi tidak manual itu memang sosialisasinya memang perlu waktu karena kalau di RPL itu kan dari setelah aplikasi selesai aplikasi selesai deployment kemudian uji coba itu kan ada pendampingan biasanya dari tim developer kepada usernya untuk masyarakat pun sama jadi proses adaptasi itu dari sisi sosioinformatik tidak tidak ada standarnya tapi tantangan itu memang selalu ada selalu ada antara orang yang antara kemajuan teknologi dengan orang-orang di luar dari komunitas teknologi tersebut dan solusinya diantaranya sosialisasi sosialisasi terus peningkatan fasilitasnya untuk orang bisa mengakses dan ketika sosialisasi itu harus diyakinkan yang paling utama bahwa aplikasinya itu tidak membuat ribet jadi orang tidak akan mau melakukan berpindah kepada teknologi yang lebih baru kalau misalnya hanya membuat ribet saja itu jadi secara standar tidak ada secara standar tidak ada tapi itu memang persoalan klasik yang dari di luar sosioinformatif pun akan selalu berhadapan dengan itu dengan komunitas atau orang atau user yang memerlukan waktu untuk beradaptasi makanya kalau di RPL itu ada masa beberapa bulan pendampingan dari developer itu biasanya ditaruh di klien di kantor klien biasanya misalnya selama 3 bulan sampai mereka betul-betul terbiasa nah untuk kolaborasi dengan ahli non teknis ya itu yang tadi saya bilang dari dari mulai analisis kebutuhan itu sudah diperlukan orang-orang yang terkait dari bidang-bidang yang bersangkutan dari persoalan itu contohnya yang tadi yang guidance museum yang di Italia dari mulai analisis kebutuhan itu sudah dilibatkan arkeologi arkeologi dari dari museum tersebut ada juga dari komunitas tulinya terus ada juga dari pihak interpreternya untuk kalian yang sudah punya pengalaman ini ya berinteraksi dengan orang non teknis pasti sudah bisa sudah pernah merasakan ya susahnya ya mengkomunikasikan target kita ya apa ya pekerja apa ya menerima masukan-masukan mereka di awal mereka butuh ini 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 kita formulasikan kita sampaikan lagi itu ya itu biasanya itu penuh perjuangan ya bukan karena salah satu pihak susah menerima solusi yang kita sodorkan tapi lebih kepada bahasa ya kita kan terbiasa bergaul sesama orang-orang teknik sesama orang-orang IF jadi rasa bahasa kita nyambung begitu kita keluar kita berhubungan dengan klien lain dengan klien di luar dari orang teknik itu kita memang perlu perjuangan untuk meyakinkan bahwa semua yang mereka mau itu sudah terakomodir di spesifikasi ini ya jadi perlu perlu kalau untuk sosio informatik perlu sekali ada orang-orang non teknis yang ahli-ahlinya itu berhubungan dengan persoalan yang kita carikan solusinya ya kalau cara efektif mungkin kalau untuk cara efektif harus belajarnya ke cara komunikasi efektif karena kalau saya dari pengalaman saja saya merasa belum mengetahui cara yang efektif juga karena memang penuh itu tadi ya penuh perjuangan untuk mencapai titik temu ya antara klien maunya orang ini begini kemudian maunya kita sesudah memformulasi dari mereka yang mereka mau dengan yang pengetahuan kita itu kita biasanya kesulitan untuk mengkomunikasikannya dalam bahasa mereka nah mungkin kalau saya lihat kuncinya itu itu adalah kuncinya itu komunikasi dulu di tim saya waktu saya masih bekerja masih muda-muda seusia kalian lebih tua dikit karena sudah lulus S1 itu yang bisa misalnya kalau ke kantor pemerintah yang bisa berkomunikasi dengan baik itu seorang bapak-bapak yang teman kami yang sudah senior yang bicaranya itu karena kita di Jawa Barat yang bisa bahasanya itu agak bahasa bahasa daerah itu lebih nyambung jadi lebih lebih mudah mencapai titik kalau saya lihatnya ini lebih ke persoalan ke komunikasi yang efektif jadi kalau kalian misalnya nanti mau bekerja salah satu keahlian yang diperlukan itu komunikasi komunikasi yang efektif nah untuk etika untuk etika kita akan bahas di minggu depan jadi jadi ada jadi ada faktor etika sebenarnya faktor etika ini bukan hanya untuk yang berhubungan dengan manusia tapi semua yang terkait dengan penelitian baik itu penelitian yang nantinya melibatkan orang atau tidak melibatkan orang itu ada prinsip-prinsip etika yang harus dipenuhi apalagi yang berhubungan dengan orang nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan bahas secara khusus apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita misalnya mau melakukan studi yang terkait dengan orang tantangan utama dalam pengembangan dan penerapan sosial computing karena untuk kita yang orang computing tantangan utamanya kalau dari sisi computing kalau saya menurut saya itu dari aspek sosialnya dari aspek sosialnya bagaimana kebutuhan dari masyarakat tadi memang betul-betul bisa diakomodasi dari di aplikasi sosial di aplikasi yang kita sederkan sebagai solusi bagaimana aplikasi kita bisa diterima makanya biasanya tesnya itu kita sampai tes yang sosial computing itu pertama dari akurasi kedua dari usability terus acceptance nah dari dari yang paling akhir biasanya impact nah impact itu biasanya perlu waktunya lama jadi biasanya kalau anak S1 biasanya tidak sampai mengukur impact tapi sampai mengukur usability dan acceptance jadi sampai sampai ke questionnaire untuk perwakilan dari target user gitu ya nah saya lihatnya itu tantangan utama sosial itu disana karena tidak berhenti hanya sampai akurasi tapi lebih jauh lagi dan yang terjauh itu impact gitu oh ya ini sama untuk etika kita akan bahas minggu depan tapi yang dibahas disini lebih kepada etika etika pada studi sosio informatik nah kalau untuk topik tentang privasi data yang di web secara khusus sepertinya di mata kuliah ini ada tiga kali pertemuan tentang itu ya nah tapi yang akan dibahas di kuliah ini di minggu depan etika etika terhadap partisipan etika yang harus dipenuhi oleh studi kita baik itu yang berhubungan dengan partisipan maupun yang berhubungan dengan objek-objek lain yang terlibat di pendahitian kita gitu ya itu yang mau dibahas di minggu depan ya sebentar yang ini yang membuat software dengan budget sedikit pertama kan kalau kita mau bikin software mau sosio informatik mau ini kan kita berangkat dari persoalannya ya nah dan biasanya kalau kita membuat software itu kan kita karena kita mendapatkan pesanan kita dapat proyek nah yang paling utama kalau budgetnya sedikit yang paling utama softwarenya itu harus ini ya harus benar pasti gitu ya nah apakah sosial atau tidak tergantung kebutuhannya begitu ya aplikasi seperti apa yang perlu kita bangun untuk persoalan itu tapi kalau budgetnya sedikit yang paling utama itu ya softwarenya harus benar user interface-nya bukan harus swah bukan bagus tetapi mudah digunakan ya nah contohnya salah satu kriteria yang membuat software mudah digunakan itu karena dia memakai tampilan yang umum jadi kalau misalnya user terbiasa dengan aplikasi window ya aplikasi kita juga harus yang kurang lebih seperti window juga gitu ya seperti itu nah kalau misalnya usernya terbiasanya dengan aplikasi lain ya coba buatnya supaya tidak terlalu asing dengan aplikasi kita buat user interface yang mudah dan dekat dengan user interface yang klien kita itu sering berinteraksi gitu ya nah untuk aspek sosial batasannya batasannya adalah persoalan dan batasannya adalah waktu karena berkaitan dengan studi batasannya adalah persoalan tapi salah satu syarat studi itu kan studinya itu harus selesai atau risetnya harus selesai dalam waktu tertentu jadi kita pilih kalau misalnya aspek sosialnya banyak itu aspek sosial mana yang mau kita jadikan target untuk diselesaikan ya enggak ada yang tolak ukur dari masalah diselesaikan sosial computing itu begini ya antara computing sama sosial computing itu bukan hal yang terpisah sekali bukan hanya bedanya itu hanya berangkatnya dari mana ketika ada studi tersebut ketika melakukan pembangunan aplikasi itu kalau kita berangkat dari persoalan sosial itulah sosioinformatik gitu ya kalau kita karena kita misalnya saintis kita ahli machine learning kita berangkatnya dari improve method ya enggak apa-apa itu penelitian penelitian computing tidak usah dipaksakan menjadi penelitian sosioinformatik jelas ya jadi itu alami saja persoalannya berangkat dari mana dari persoalan sosial ataukah memang kita memang hanya ingin meng-improve metode ini gini saya mau meng-improve metode clustering kemins ya terus ya sudah itu bukan berangkat dari masalah sosial bahwa metode itu gagal meng-cluster pemilih pemula misalnya bukan tapi saya lihat dari sekian studi itu bahwa metode ini jelek lakukan usulkan solusinya tidak usah dipaksakan menjadi persoalan sosial komputer ya sosial informatik itu terkait dengan bidang-bidang lain bisa dengan jurnalistik bisa dengan perbankan juga itu juga termasuk cakupan sosial informatik hanya tadi yang ditampilkan itu selalu hanya sosial saja nah sosialnya sendiri itu yang dimaksud itu dengan bidang-bidang non-informatik Bu Gia kayaknya ini banyak sekali ya ya Bu pertanyaannya ya ya bisa di iya kayaknya mungkin kalau tidak terjawab sekarang mungkin nanti saya coba bisa dapat ya nanti catatan ininya ya pertanyaannya ya siapa tahu ada yang yang mungkin perlu untuk didiskusikan di minggu depan gitu ya Bu Gia ya terima kasih ya untuk semua pertanyaannya untuk yang tidak terjawab karena misalnya bukan bidang saya seperti tadi standar industri untuk big data itu setahu saya seperti tahun sebelumnya itu dibahas nanti di big data juga ya tentang tool standar gitu ya itu ada dibahas ya baik dari saya sudah terima kasih terima kasih banyak Bu Dade teman-teman kita tutup pertemuan pekan ini di pekan depan kita akan bertemu dengan Bu Dade kembali untuk bahas socio informatics kembali dan kemudian untuk quiz big data yang tadi sempat saya mention sudah dibuka dan ditutup di pekan depan bisa dicek di LMS ya terima kasih semuanya atas kehadirannya terima kasih Bu Dade atas pembaparan materinya kita bertemu lagi di minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore 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 selamat sore